Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semua kali ini saya mau makan mangga yang saya sendiri tidak tahu namanya ya ini dia ya tonton videonya sampai akhir ya ya jadi ceritanya kemarin ya saya dapat mangga ini ini dari apa akan saya ya kalau dibilang Irwin bukan ini jelas ya kalau dibilang Tunggincu orangnya bilangnya bukan juga dibilang R2 R2 bukan juga ini ya jadi tapi daunnya ya kemarin daunnya mirip sekali dengan Irwin ya makanya ini mangga apa gitu ada yang bilang Marifta ada yang bilang apalagi kemarin saya belum yakin ya ini tapi yang yang jelas wah mangga ini akan saya makan ya ini kalau ada sisi warna ya warnanya ada ungunya ya setengah oranye ya kemarin waktu saya petik itu agak ungu ya ini berubah jadi oranye ya lihat ya dari sisi bentuk jelas berbeda dengan Irwin ya Irwin lebih oval lagi warnanya juga lebih merah lagi ya ya warnanya ya lihat ya lebih mirip apa garipta ya kita makan ya kawan hafam semua ya kita coba tes bagaimana wih tebal wanginya dagingnya tebal kawan hafam wangis sedikit ya agak wangi jelas ini berserat ini ya lalu mengkilap ya serat ya serat nah makan bagaimana rasanya nanti kalau enak ya kita kembangkan kalau enggak enak ya sekedar tanam aja saya belum pernah makan sama sekali ya kemarin dikasih karena memang eh orangnya bilang gedung hijau saya bilang bukan ya jelas bukan memang saya tahu persis gedung hijau nih ada aroma ininya kawan hafam aroma segarnya ya Bismillahirrahmanirrahim seger nih bener jadi dagingnya ini ya manisnya enggak asam itu enggak tapi tengah-tengah antara manis dan asam ya segar ya ini enak ini suka nih saya nih modelnya begini seger ya jadi kalau mau saya ya dagingnya ini tidak membosankan ya jadi rasanya rasanya tidak membosankan maksudnya ya warnanya kuning gak orangnya kulitnya agak tebal ya enak ini enak kalau airbun jelas bukan nih bukan ya cuisi ya cuisi ini juga airnya melimpah sekali nih jadi segar sekali yang begini saya suka tuh sangatnya nah ini airnya ini menetes-netes ya segar ini nah kita lihat apa eh ininya ya kalau dilihat dari ini biji bijinya sih tidak tahu tipis ya kemadaunya ya kawan hafam mirip sekali sama Irwin bersama aja begitu ya tapi kalau dilihat ini bukan Irwin ini orangnya ceritanya dulu beli dari penjual belinya itu gedok gincu ya tapi dapetnya begini ya kalau gedok gincu kan saya tahu enggak begini enggak begini baik dari si warna dan tekstur tuh bukan gedok gincu daun apalagi itu bukan gedok gincu ya ya saya belum yakinin magabang matanya temen gilanya Marifta temen yang cukup pengalaman tapi buh aku ya udah enggak 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 tahu persisnya ya ya eh bijinya enggak terlalu tipis ya enggak terlalu sedang lah ini merip mirip-mirip apa mirip-mirip ini apa taruh manis ya picinya ya hmm teksturnya nih iya hahaha kategori mangga seger nih ini juga kelihatan dah si banyak cukup lama ya kemarin saya simpan juga agak lamanya bertahan seger ya jadi kalau mangga itu ada yang langsung sekali ada yang cuma manis seger ya ada yang manis datar ada yang manis segar nah ini kategori manis segar ya ini picinya ya masuklah ini kalau untuk dikembangkan ini tuh ini malah udah tumbuh ini udah tumbuh akar ini ya kita semai nah ya ya ini memang saya seneng sekali ngoleksi mangga ya kawan abam jadi penasaran nggak ada yang baru yang apalagi saya belum 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 tahu persis ini apa itu seneng saya tuh eh coba saya ngembangkan ya saya punya macam-macam ya macam-macam jenis mangga ya ini saya tanam ya dan sampai sekarang masih nambah terus koleksinya kawan abam semua ya ini nggak tahu namanya apa eh nanti saya berjalan pasti ketemu namanya yang valid ya cat eh tidak buru-buru menyimpulkan biar lebih valid ya seperti itu dan semoga informasi ini eh bantu dan menyenangkan jangan lupa subscribe jangan lupa share like and comment ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih